Bahwa tampak aneh, apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terperlunya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dan selanjutnya menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ya 3 peraturan KPU 619 tahun 2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi dua hal. Yang pertama verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah memenuhi syarat. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalon dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Ketuaan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU 619 Tahun 2023 menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023 dan menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 Tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 14 November 2023 bahwa perlu juga ditegaskan pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU nomor 1632 Tahun 2023 maupun keputusan KPU nomor 1644 Tahun 2023 memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Raka Buming Raka misalnya putusan nomor 730 Garis Miring BDT PN Jakarta Pusat tetapi tidak diajukan oleh pemohon tapi diajukan oleh orang lain oleh Mardijaya, oleh Ahmad Rizal Robiananta, Agung Tegar Prakoso putusan nomor 283 Garis Miring BDTG PN SKT yang menyoal juga tidak diajukan oleh pemohon tapi diajukan oleh orang lain Dr. Andris Aryon Olstari putusan nomor 56 Garis Miring G Garis Miring 2024 Garis Miring PT UN Jakarta juga tidak diajukan oleh pemohon tapi diajukan oleh Sanggul Hamunangan Sirait ada tiga putusan yang lainnya yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia tampak jelas di dalam tabel tidak satupun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Raka Buming Raka bahwa terhadap keputusan KPU nomor 1632 Garis Miring 2023 dan keputusan KPU nomor 1644 Garis Miring 2023 juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon terlebih kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh Bawaslu baik berupa temuan atau laporan sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 inkasu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen pasangan pencalon dan dokumen pasangan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Kibren Raka Buming Raka serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Kibren Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaran pemilu serta telah melaksanakan tugas, pewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa selanjutnya andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil semestinya pemohon melayangkan keberatan atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon sebaliknya pemohon bersama-sama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitas oleh termohon sekali lagi yang mulia pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terperlunya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara pertanyaannya adalah andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024 apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terperlunya syarat formil pendaftaran pasangan calon tentu jawabannya tidak yang mulia bahwa berdasarkan semua orang di atas dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalon pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini termohon telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mendiri, jujur, adil, berkepastian hukum, kertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel saya Yasir Neneyaman saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!